Komisi Pemberontasan Korupsi KPK menggelar Road to Hari Anti Korupsi Sedunia 2022 atau Hak Kordia di Bali. Kegiatan ini digelar di Balai Budaya Girina, Taman Dalapus, Pembadung, tanggal 24 sampai 25 November 2022 sebagai bentuk penyadaran publik dan pelibatan masyarakat bahwa korupsi merupakan hal yang serius sehingga harus dihadapi dengan melibatkan elemen masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari provinsi di Indonesia antara lain, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Bupati Badung Nyoman Giri Prasto menyampaikan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan KPK Airi beserta jajarannya yang telah mempercayakan pelaksanaan kegiatan ini di Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Yang menambahkan kegiatan ini sekaligus membantu pemulihan pariwisata Bali setelah pandemi COVID-19. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nurul Gupron, mengungkapkan dalam sebutannya tujuan diadakannya kegiatan ini di Bali adalah lewat suksesnya kelaran KTTG 20, Bali telah membuktikan pada dunia sebagai tempat paling aman setelah mampu untuk menjadi contoh khususnya dalam memerangi korupsi di Indonesia. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nurul Gupron, mengungkapkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nurul Gupron, mengungkapkan sejarah berat ini. Ini yang perlu disampaikan dan kemudian saya bersarap menjauh disampaikan oleh Pak Buntari, kita di sana ingin membudayakan anti-korupsi dan pembudayaan anti-korupsi ketika diimplementasikan dalam layan COVID-19. Rakyatnya sudah membudayannya maju, rakyatnya pasti ingin usahanya bagus apapun disampaikan maka orang jadu kami, investasi dikabirkan 10 ribu realisasinya 4 ribu, ini mengangkat karena investasi yang diambil baru kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Bali Wainkwaster yang dalam sambutannya mengungkapkan, membelangi korupsi merupakan bagian dari implementasi visi Nangun Satgati Luka Bali melalui pola pembangunan sebesar rencana menuju Bali era baru. Terima kasih telah menonton! Hari anti-korupsi sedunia 2022 ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dalam memberantas korupsi sehingga masyarakat dapat menjadi faktor utama untuk menumbuhkan inisiatif dalam pemberantasan korupsi.